Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Doraemon membuktikan teori evolusi Darwin itu hanyalah mitos Dan satu lagi topik yang berjudul Menurut Islam, Zeke Yeager adalah korban kesalahan orang tua Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video yang berjudul Anime Kimi no Nawa membahas pacaran dalam Islam Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Kimi no Nawa adalah salah satu anime The Movie yang berhasil menyita perhatian para penggemar-penggemar anime beberapa tahun yang lalu Dan sebenarnya kalau boleh jujur, anime ini juga cukup membuat saya terkejut Karena di awal-awal perilisannya sekitar tahun 2016 hingga tahun 2017 Anime ini langsung mendapatkan rating yang sangat besar di situs MyAnimalist Sehingga bisa menempatkan anime ini di jajaran peringkat kedua sebagai top anime di situs tersebut Ya, walaupun peringkat tersebut tidak bertahan lama, namun hal ini sungguh sesuatu yang mengejutkan Karena anime ini sendiri bisa dibilang sebagai satu-satunya anime bergenre romance drama Yang nangkering di jajaran top anime di situs tersebut Ya, memang dari segi cerita dan story, anime yang disutradarai oleh Makoto Shinkai ini Tidak banyak menampilkan aksi-aksi yang mengejutkan Ataupun plot-plot twist seperti yang biasa kita temui di dalam anime-anime bergenre shonen Dan dari sinopsis awalnya sendiri, jika kita telisik lebih jauh Ide awal dari anime tersebut sebenarnya sudah banyak diterapkan dalam cerita-cerita fiksi bergenre romance lainnya Anime ini sendiri menceritakan tentang dua main karakter yang berjenis kelamin cewek dan cowok Diceritakan bahwa mereka saling bertukar tubuh satu sama lainnya Si cowok bernama Taki dan ceweknya bernama Mitsuha Diceritakan bahwa mereka bertukar tubuh setiap mereka bangun tidur Padahal tempat tinggal mereka sangatlah berbeda jauh Taki tinggal di kota dan Mitsuha tinggal di desa Dan dari situ mulailah petualangan mereka di dalam keseharian mereka Dengan tubuh baru mereka masing-masing Namun suatu hari, semua rutinitas itu terhenti Dan pertukaran tubuh itu pun juga terhenti Merasa ada yang kurang dari dirinya Taki pun mencoba mencari tahu di mana tempat tinggal teman pertukaran tubuhnya Yaitu Mitsuha Mitsuha ternyata tinggal di sebuah desa terpencil Di desa bernama Itomori di daerah pegunungan Jepang Taki pun berangkat dari tempat tinggalnya yaitu Tokyo menuju pedesaan tersebut Namun alangkah terkejutnya iya Karena ternyata desa tersebut telah hancur dan musnah karena tertimpa sebuah komet yang meluncur Menembus atmosfer bumi Dan baru diketahui bahwa ternyata bencana itu terjadi beberapa tahun yang lalu Dengan kata lain pertukaran tubuh antara Taki dan Mitsuha terpaut beberapa tahun antara keduanya Dan diketahui pula bahwa semua penduduk desa tersebut termasuk Mitsuha dinyatakan meninggal dunia Dan ketika Taki mendatangi kawah besar yang dihasilkan oleh bencana komet tersebut Tiba-tiba pertukaran tubuh itu pun terjadi lagi Dan akhirnya Taki yang berada di dalam tubuh Mitsuha berusaha untuk mengingatkan para warga dan masyarakat desa tersebut untuk menyelamatkan diri dari bencana komet tersebut Akhirnya karena pemberitahuan yang dilakukan oleh Taki yang berada di dalam tubuh Mitsuha Bencana itu pun akhirnya bisa terhindarkan tanpa adanya korban sama sekali Setelah itu akhirnya Mitsuha dan Taki kembali ke tubuh mereka masing-masing Dan ingatan kenangan antara mereka berdua pun sedikit demi sedikit mulai pudar Dan di akhir cerita setelah beberapa tahun berlalu Taki dan Mitsuha akhirnya bertemu kembali di Tokyo Namun karena ingatan mereka berdua telah hilang Mereka hanya teringat pada ingatan samar antara mereka berdua Dan diadakan pertemuan yang tidak sengaja tersebut Dialog yang diucapkan oleh mereka berdua adalah Kimi no Nawa alias siapa namamu Ya kalau kita bisa review sedikit Poin yang menjadi suatu hal unik dari anime ini justru adalah pada judul animenya Yaitu Kimi no Nawa Atau dalam bahasa indonesianya bisa diartikan sebagai siapa namamu Ya kata-kata sepele seperti itu pun di tangan seorang Makoto Shinkai Bisa menjadi sebuah plot kisah yang unik dan out of the box Ya kalau kita amati tujuan sang karakter dari kisah ini selain berusaha menyelamatkan Mitsuha dari bencana komet Ternyata anime ini juga memiliki tujuan lain Yaitu kedua main karakter tersebut berusaha untuk mencari tahu nama mereka masing-masing Secara genre anime ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang unik karena anime ini seperti membuat sebuah konsep baru dari genre romance itu sendiri Dimana biasanya film dengan genre romance tidak lepas dari yang namanya adegan-adegan cinta-cintaan, peluk-pelukan dan bahkan cium-ciuman Namun di anime ini justru kita tidak diperlihatkan hal-hal seperti itu Bahkan di anime ini pun tidak diperlihatkan adegan bergandengan tangan Ya adegan bergandengan tangan pun tidak diperlihatkan dalam anime ini apalagi adegan berciuman Mungkin dari sisi cerita hal itulah yang membuat anime ini menjadi meletak di pasaran Karena selain unik anime ini juga menjadi lebih terlihat sangat imajinatif dan dramatis Ya dimana kita diperlihatkan bagaimana perjuangan dari sang main karakter cowok Berusaha untuk menemui sang main karakter cewek Menempuh perjalanan jauh lalu menemui kenyataan bahwa sang cewek telah ditimpa dengan bencana meteor Lalu setelah itu berakhir dengan sebuah pertemuan tanpa kesengajaan Hanya untuk menanyakan sebuah kalimat Yaitu siapa namamu Sungguh-sungguh sangat imajinatif Ya anime ini sendiri sebenarnya banyak mengambil referensi langsung dari budaya asli Jepang Yang sebenarnya sama sekali tidak mengenal yang namanya Aishiteru Atau dalam bahasa indonesianya juga berarti Aku cinta kamu Iya menurut info yang saya dapatkan dari anime berjudul Welcome to NHK Aishiteru atau Aku cinta kamu adalah budaya barat yang diadaptasi menjadi bahasa Jepang Budaya Jepang di masa lalu sendiri tidak mengenal yang namanya Aishiteru Pacaran ataupun tunangan Dalam budaya Jepang justru kita lebih mengenal yang namanya pingitan atau perjodohan Sedangkan pacaran biasanya identik dengan yang namanya hal-hal yang berhubungan dengan napsu dunia Misalnya berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, lalu setelah itu bertengkar, putus, dan begitulah seterusnya Dan biasanya fase tersebut akan terjadi berulang-ulang So itulah kenapa sebenarnya budaya timur, baik itu budaya Jepang ataupun budaya-budaya lainnya Seperti Arab dan Melayu sebenarnya sangat sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam Jadi tidak mengherankan jika banyak sekali budaya-budaya Jepang yang ternyata juga bisa kita temukan di ajaran Islam Definisi pacaran sendiri bisa dijabarkan sebagai sebuah proses melampiaskan napsu sesaat Dengan sesuatu yang berbentuk sentuhan terhadap lawan jenis Bisa itu berbentuk sentuhan tangan, berciuman, dan lain-lain Dengan tanpa adanya ikatan resmi, ataupun pernikahan Lalu kenapa Islam sangat melarang yang namanya pacaran? Apakah Islam selalu melarang segala sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan? Apakah Islam sangat membenci jika para umat-umatnya bahagia dan senang? Tentu saja tidak Islam justru berusaha untuk membuat seluruh dunia merasakan kebahagiaan dan rahmat dari Allah Karena moto Islam adalah rahmatan lil'alamin Yang berarti rahmat bagi semesta alam Lalu kalau begitu, apa alasannya? Selain karena bertujuan untuk melindungi wanita dari adanya pelecehan seksual Lalu berusaha membuat berajat manusia lebih tinggi daripada hewan dan makhluk-makhluk lainnya Ternyata alasan Islam melarang pacaran adalah Karena Islam adalah agama yang logis Maka segala sesuatu aturan di dalamnya pastilah harus berdasarkan logika dan akal sehat Secara visi dan misi, pacaran sebenarnya tidak memiliki visi dan misi apapun Tidak ada perencanaan masa depan dan sifatnya hanya untuk melampiaskan nafsu sesaat saja Lalu setelah bosan saling melampiaskan nafsu, sang pasangan pun akan dibuang seperti halnya ampas tebu yang telah habis manisnya Dan begitulah seterusnya Dan dalam hal story maupun pengalaman hidup pun, pacaran dan cinta-cintaan justru terkesan biasa saja Tidak bisa dibanggakan dan tak dapat dijadikan sebuah catatan biografi hidup yang bagus Seperti yang telah saya katakan di atas, pacaran adalah proses melampiaskan nafsu sesaat Dengan sesuatu yang berbentuk sentuhan dengan lawan jenis Jika proses dalam mendapatkan sentuhan dengan lawan jenis tersebut tidak dengan sebuah perjuangan yang mati-matian Maka hal itu akan terasa biasa saja Tidak ada efek dramatis, tidak ada efek perjuangan di dalamnya Jangankan diangkat menjadi kisah film layar lebar ataupun novel Kisah tersebut diceritakan di warung kopi saja Mungkin tidak akan ada yang mau mendengarkannya Seperti halnya generasi milenial zaman sekarang Mungkin mereka tak akan pernah merasakan sebuah perjuangan dan tantangan dalam mendapatkan tambatan hati Seperti generasi-generasi sebelumnya Berbeda dengan generasi-generasi 90-an Jika kita biasa mendengar lagu-lagu lawas dari band seperti Band Tip X, Sayla on 7, dan lain-lainnya Banyak sekali dari mereka yang menceritakan dengan lirik-lirik puitis tentang kisah cinta mereka Yang mungkin berdasarkan pengalaman pribadi Karena seperti yang kita ketahui Zaman dahulu kebanyakan orang berkomunikasi menggunakan surat dan telepon umum Ya kita balik lagi ke anime The Movie Kimi no Nawa So resep rahasia mengapa anime tersebut bisa meledak di pasaran Dan bahkan hingga bisa mendapatkan berbagai penghargaan sebagai anime terbaik Di berbagai ajang penghargaan Adalah karena cerita dan kisah yang ditampilkan dari anime ini Melebihi ekspetasi dari kebanyakan orang Tentang sebuah genre bernama genre romance drama Hanya dengan berbekalkan judul yang sebenarnya cukup sepele Yaitu Kimi no Nawa alias siapa namamu Dapat membuat sebuah cerita perjuangan Dari dua main karakter yang saling berusaha Untuk mengenal nama satu sama lainnya ini Menjadi sebuah kisah yang sangat epic Sangat dramatis dan penuh perjuangan Dan di sisi lainnya juga Pastinya dapat menggugah perasaan dan emosi Sehingga mungkin beberapa orang yang menonton anime ini Akan terbawa dengan emosi yang disampaikan dalam anime ini Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang topik yang berjudul Anime Kimi no Nawa membahas pacaran dalam Islam Semoga topik kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami Ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya Bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat egokologi Terima kasih telah menonton!